Dapur sehat roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu bidnillah, kata izin Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala am'a ba'd. Om muslimin rahimani wa rahimakumullah para pemirsa dan pendengar roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu di episode Dapur Sehat Roja. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas permasalahan yang berkaitan dengan paru. Tetapi masuk pada permasalahan sesak nafasnya. Terkadang sering dikatakan sesak nafas itu pada beberapa orang umum dikatakan sebagai asma. Dan secara umum pengembatan klasik menyebutnya sebagai sesak nafas. Banyak hal yang menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Tidak harus dari paru-paru itu sendiri. Terkadang dari fungsi hati, terkadang dari limpa, terkadang dari jantung. Dan itu sangat bervariasi. Bergantung kepada organ mana yang berhubungan dengan paru itu tersebut. Secara umum, paru-paru ini disebutkan dalam lima milkuim al-jawziyah di miftah dari saadah adalah tukang kipasnya jantung. Dia fungsinya adalah untuk menyejukkan kolbu. Dan dia yang mengatur pernafasan sebagaimana disebutkan dalam lima milukhori dalam adabul mukhorot. Tetapi terkadang meskipun dia sebagai pembantu jantung untuk menyejukkan jantung, karena dia itu organ tersendiri dengan fungsi yang tersendiri, maka terkadang dia pun memiliki permasalahan. Jadi tidak hanya organ pusatnya saja seperti jantung ini yang merupakan organ utama, terkadang dia juga punya masalah. Sesak juga, ada juga sesak juga. Tapi ada juga yang sesak dikarenakan organ paru. Ya entah baik itu karena sesak karena dahak atau sesak karena asma. Sesak itu sendiri karena kekeringan paru, atau dikarenakan angin, atau dikarenakan dahak, atau dikarenakan lembab. Ini banyak hal yang menyebabkan paru-paru itu menjadi sesak. Dan yang sering terjadi adalah sesak dikarenakan hawa dingin yang ada pada paru. Makanya terkadang banyak orang yang begitu dia punya penyakit sesak nafas, kemudian terkena hawa dingin, kemudian dia sesak. Maka ini tergolong paru-paru yang seperti ini, berarti tergolong dia butuh kehangatan. Karena sifat paru-paru itu pada dasarnya kering, sehingga dia membutuhkan penghangatan. Dingin, semakin dingin dia juga tidak kuat. Dan terkadang juga dari angin, tetapi kalau dari angin biasanya kalau dia gerak, itu justru lega. Tapi kalau dingin, gerak pun tidak menyebabkan dia lega. Dan ada beberapa bahan baku, banyak sekali yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan sesak nafas pada paru-paru. Entah itu menggunakan jai, entah itu menggunakan kencur, dan lain sebagainya. Yang walaupun secara khasiat itu, kalau berdasarkan tabiat, bisa dari penguatannya dari sisi jantung, dari sisi energi vital, ataupun dari sisi hati, ataupun dari sisi limpa, ataupun dari sisi lambung. Tapi pada prinsipnya, seringnya penguatan organ paru itu, karena paru mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas. Sehingga sering yang digunakan seperti jai, seperti pencur, seperti kayu manis, adas, dan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak menggunakan bahan yang familiar, tetapi jarang digunakan, karena rasanya kurang nyaman. Kalau digunakan untuk paru. Kita tidak menggunakan, mengatasi gangguan sesak nafas, dengan menggunakan bawang putih. Dan di sini, di dapur kita ini, kita sudah tersedia bahan-bahannya. Kita gunakan air 2 gelas. Kita rebus air 2 gelas. Kita rebus air 2 gelas. Kemudian, kita masukkan bawang putih. Tapi sebenarnya bisa saja, penggunaan bawang putih ini, tidak harus diiris ya. Boleh juga, bawang putih itu dikepek, kemudian direbus. Bintunya cuci tangan dulu ya. Jangan tidak cuci tangan. Jadi bawang putih itu dikepek, kemudian direbus. Atau diiris-iris saja, jadi seris kasar, tidak harus diiris tipis. Kayak orang masak, tidak harus. Kemudian diiris. Kemudian kita rebus bawang putih ini. Ini 10. Ini 10 siung bawang putih. Kemudian kita rebus. Ini sampai mendidih. Ini perebusannya sampai mendidih. Ada beberapa hal di sini yang perlu diketahui di dalam hal perebusan. Ini sangat memiliki dampak yang berbeda. Ini ketika kita hendak merebus bahan obat. Ketika kita hendak merebus bahan obat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ketika kita merebus bahan obat yang digunakan untuk mengatasi bagian dada ke atas, maka perebusan itu cukup sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian diangkat, kemudian disaring bagi dua. Karena ini dua gelas, maka saring bagi dua. Kemudian minum pagi dan sore. Dan setiap minum itu dalam keadaan hangat. Ini kalau bagian atas, dada ke atas. Entah itu masuk angin, entah itu mual, muntah, nyesak di dada. Kemudian gangguan mata, dan pusing gangguan kepala itu mendidih, kemudian dimatikan apinya. Cukup sampai mendidih saja. Dan ini, belum mendidih, ini kita cukup rebus sampai mendidih saja. Nah, sementara kalau bagian dada ke perut, ini kita mendidih, kecilkan apinya, kita biarkan sekitar sepeminuman teh. Sepeminuman teh itu sekitar 10-15 menit. Kita biarkan, kalau orang dulu itu sepeminuman teh. Peminuman teh, kalau bukan peminuman kopi. Kalau peminuman kopi, kadang-kadang orang di warung kopi lama. Ini sepeminuman teh. Teh yang sendiri. Kemudian dia kita biarkan, kecilkan apinya, kemudian biarkan sampai sepeminuman teh. sekitar 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, baru diangkat. Saring, bagi dua. Ada pun kalau untuk perut ke bawah, seperti organ ginjal, kemudian kaki ke bawah, nyari kaki, dan sebagainya. Ini direbus sepenanakan nasi. Setelah mendidih, biarkan sepenanakan nasi. Sepenanakan nasi itu artinya ya 30-1 jam. Karena terkadang orang menanak nasi segitu jamnya. Setelah mendidih, diambil air tajinya, kemudian dimatangkan. Sekitar antara 30-1 jam. Kemudian dikecilkan apinya. Tentunya lebih sedikit ya. Saring bagi dua. Mungkin bisa jadi 1 jam. Nah, ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, itu langsung kita matikan. Kalau sudah mendidih, ini langsung kita matikan. Nah, setelah dimatikan, ini karena menggunakan panci keramik, jadi tidak pakai panci kaca, jadi tidak kelihatan. Dan ini setelah sudah mendidih, kemudian disaring, kemudian dibagi dua, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ketika sudah masuk ke dalam gelas, baru kita menggunakan madu. Jadi jangan madu direbus berbarengan. Karena terkadang madu direbus berbarengan ini, beberapa madu tidak tahan panas. Sehingga ada beberapa karakter madu yang hilang. Dan memberian madunya itu sesuai selera. Jadi ini sudah mendidih. Ketika sudah mendidih, baru kemudian dia dituang ke gelas. Dua gelas, saring bagi dua, di dua gelas, kemudian baru ditambah madu sesuai selera. Nah, ketika tidak minum, maka diminum selagi hangat. Nah, satu gelasnya lagi, kemudian diminum lagi selagi hangat. Kalau dia sudah dingin, misalkan diminum sore, pagi-harinya diminum pagi, maka diminum di pagi hari, dihangatkan lagi. Kemudian dikasih madu sesuai selera tentunya. Nah, jadi ini sebenarnya ini kan, ini takaran dua gelas. Ini takaran dua gelas. Kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Dua gelas sini. Harusnya tidak panas. Ini jadi disaring, bawang putihnya enggak usah diikutkan. Ini kan satu gelas. Nah, setelah satu gelas, ini saring bagi dua. Setelah saring bagi dua, baru kemudian ditambah madu sesuai selera. Masing-masing orang membutuhkan madu itu berbeda. Ada yang suka manis, ada yang tidak. Pakai ini disaring bagi dua. Satu minum pagi, satu minum sore. Dan setiap mau minum, dihangatkan dulu. Kemudian baru ditambahkan madu. Ada pun khasiat ini, bawang putih. Jadi, saya tidak bermaksud membahas bawang putih dari sisi alin dan alisinnya, kemudian aliumnya, yang mana penelitian banyak. Meneliti bahwasannya bawang putih itu bisa digunakan untuk menurunkan tensi. Kemudian bawang putih juga bisa digunakan untuk menormalkan kolesterol dalam darah. Kemudian bagus bagi jantung. Pada penelitian-penelitian yang lalu, tahun-tahun 1990-an. Ini terkenal penelitian yang baik di daerah barat ataupun di timur seperti di Tionghoa. Tahun Tionghoa itu rame-rame tahun 2000-an. Mereka membahas tentang khasiat dan manfaat bawang putih berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologinya. Tetapi, karena kita pembahasannya adalah pengembatan klasik, maka yang kita bahas itu, bawang putih dimanfaatkan berdasarkan karakteristik. berdasarkan abiatnya bawang putih itu sendiri. Dan bawang putih ini memiliki rasa yang pedas. Semuanya orang paham, bawang putih itu memiliki rasa yang pedas. Kemudian memiliki sifat yang panas. Panasnya bawang putih itu memperlancar peredaran darah, kemudian menormalkan haro panas pada jantung. Menormalkan panas pada jantung. Dan panas pada jantung ini digunakan sebagai basis energi vital pada paru-paru. Nah, kelemahan energi vital paru ini dikuatkan dengan bawang putih, dikarenakan energi vital dari paru ini dapat energinya, energi vital paru dapatnya itu dari haroro jantung. Pedasnya itu memperlancar peredaran darah. Kalau nyeseknya dikarenakan timbunan dahak, atau nyeseknya dikarenakan angin, maka pedas ini efektif. Digunakan untuk membiarkan angin, mengeluarkan angin. Kemudian juga pedas ini digunakan untuk memperlancar peredaran darah dan membiarkan gumpalan. Serta mengeringkan dahak serta reak. Sehingga terbebas dari dahak dan terbebas dari angin yang menyebabkan sesak nafas. Sementara panasnya membebaskan paru yang sesak dikarenakan kelemahan energi vital paru. Jadi kalau sesak karena lemahnya energi vital paru, maka panasnya bisa meningkatkan energi vital paru. Sehingga membebaskan sesak. Kalau sesaknya dikarenakan dahak atau angin, maka pedasnya membuang angin, kemudian meluruhkan dahak dan mengeringkan dahak atau reak, serta membuangnya. Demikian, paling tidak efek dari bawang putih secara pengobatan klasik. Tentunya saya tadi dibilang tidak saya sampaikan secara penelitian efek pemokologi dari kandungan yang ada, tetapi dari tabiat bawang putih itu sendiri di dalam membebaskan sesak yang ada di paru. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiqul daya walhamdulillah wal'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapur sehat roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu, bernillah. Kata izin, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan seperti biasa di kesempatan ini, kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, Hafizullah wa ta'ala. Dan Alhamdulillah, Sinsi sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Dan ada baiknya kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khawatir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya, berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, kita kesempatan ini membicarakan tentang penyakit asma atau menghilangkan sesak dan dahat. Racikannya bawang putih dan madu. Bahan-bahannya 10 siung bawang putih, 2 gelas air putih, madu secukupnya. Banyak hal tadi yang menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Seperti dari fungsi hati, bukan dari paru-paru itu sendiri. Tadi ya, terkaren dari limpa, dari jantung, dan itu bervariasi ya. Bergantung pada organ mana yang berhubungan dengan paru itu. Dan bagaimana kita mengetahui Sinsi, ciri-ciri secara fisik penyebab dari sesak nafas ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kulinya kepada kita. Memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para penggut-penggut yang selalu senantiasa. Istiqomah di dalam menampil kesenahnya yang diumal kiamah. Dan dia pun kemudian daripada itu berkaitan dengan mengetahui tanda-tanda atau gejala yang tampak. Sehingga kita bisa menisbahkan atau mengaitkan apakah paru-paru ini dikarenakan apa? Apakah karena permasalahan paru ini atau sesat ini itu dikarenakan apa? Apakah karena jantung? Apakah karena hati? Apakah karena limpa? Jadi sebelumnya saya jelaskan secara umum bahwasannya paru-paru. Kalau di pertemuan kemarin juga saya sudah sebutkan bahwasannya paru-paru ini secara umum ini merupakan kalau basah hikmahnya itu tukang kipasnya jantung. Dia selalu memberikan kesegaran pada jantung dan memiliki tugas utama yang mengatur nafas. Dia yang menguasai nafas paru-paru ini. Akan tetapi paru-paru ini bukan organ tunggal di dalam tubuh. Makanya di dalam tubuh itu ada organ yang tidak kelihatan atau tidak tampak. Ini disebutkan lima muka imunil mifta dari seada. organ-organ yang tidak tampak. Kemudian kalau dimulai dari paru-paru ini punya kaitan erat sama organ-organ yang lain. Terutama dengan jantung. Jantung yang di beri nama kolbu. Sebenarnya bahasanya itu bukan jantung tapi kolbu. Kolbu itu terkadang orang Indonesia pada para sastrawan dulu terjemahkan dengan kalbu. kemudian belakangan setelah era para sastrawan menerjemahkan atau para alibahasa menerjemahkan dengan kalbu kemudian diterjemahkan dengan hati. Tapi waktu itu masih ada di dalam hati sanubari. karena adima menerjemahkan 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 bahasanya kolbu itu ada dua pengertian. Kolbu itu ada dua disebutkan yang pertama adalah kolbu yang seperti buah sanubar atau sanubari. Buah yang seperti buah cemara mirip pohon cemara mirip buah cemara kecil segini. Yang kemudian yang kedua adalah kolbu latifah robani ruhiyah ini bukan pembahasan kita ini pembahasan para asadidah yang berkaitan dengan organ dan berkaitan dengan ketabiban kata tapi kalau Alimah bin Jauzi mengatakan ada pun kolbu yang ini yang berbentuk seperti buah sanubar ini maka tidak pada pembahasan kita karena beliau membahas kolbu itu dari sisi latifah robani ruhiyah jadi beliau membahasnya itu kalau saya kebalikannya saya membahas dari sisi karena kata Alimah bin Jauzi karena pembahasan kolbu yang sebesar buah sanubar ini atau sanubar ini ini pembahasan para pengobat para tobi ini bukan pembahasan kita kata Alimah bin Jauzi kalau saya ini pembahasan kita karena ada pun yang kolbu yang berarti latifah robani ruhiyah ini bukan pembahasan kita pembahasan para asadidah ini pembahasan karena ini oleh Alimah bin Jauzi diserahkan kepada kami para pengobat ini pembahasan kami ini memiliki fungsi yang luar biasa karena dia merupakan sumber haroro dia mendapatkan haroro jadi Alimah bin Jauzi disebutkan di Minajul Qasidin di dalamnya itu di dalam daging tersebut itu ada di lembah tersebut daging tersebut ada ada lubang disitu ada segumpal darah hitam kemudian ada uap haroro yang berasal dari jiwa dan berasal dari ruh ini sudah bukan pembahasan saya tapi kata Alimah bin Jauzi jiwa masih jiwa pembahasan pengobat nafas pembahasan pengobat tetapi kalau ruhnya sudah bukan pembahasan pengobat makanya Alimah bin Jauzi dalam Minajul Qasidin membahasnya tentang kolbu latifah robania ruhnya kita membahasnya tentang jiwa semangat dan kolbu dalam arti organ dia yang merupakan sumber panas dan ini harus kita jelaskan karena ada beberapa kalangan aliran tobiiyah aliran alaminya sebenarnya klasik juga aliran alaminya alaminya klasik klasik alaminya yang mereka menganggap bahwasannya panas tersebut berasal dari makanan dan minuman jadi perputaran saja sementara kalau kita sebutkan orang-orang klasik tibu nabi mengatakan panas tersebut dari dari ruh dan ruh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini enggak enggak ada hubungan dengan Allah jadi ada dengan sendirinya karena proses energi itu dari haro sementara kalau aliran alaminya jadi jangan dikira kami pengobat klasik tapi ada kalau dibilang rival jadi klasik alaminya dulu ini lahir lahir juga dulu tahun-tahun apa tahun-tahun lima ratusan jiria jadi tahun-tahun seribu seratus seribu 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 jadi saya bilang begini tapi sekarang mungkin belum terlalu muncul belum terlalu muncul jadi menyadakan Tuhan ini kolbu ini yang punya hubungan dengan paru tadi punya hubungan dengan paru yakni mengirim apa haroro yang kemudian digunakan jadi bahan satu basis energi vital bagi organ paru artinya ketika jantung terlalu panas berlebih kemudian pengirimannya terlalu berlebih paru-parunya akan menjadi kering itu pun akan bermasalah tandanya ya jelas panas berlebih nyesek karena ada orang yang nyesek karena panas panas berlebih kemudian nyesek karena kadang-kadang panas itu orang juga ngap gak dapat udara katanya begitu panas gitu ya gitu ya kadang-kadang kalau panas kalau ada angin jadi paru-paru pun demikian ketika dia pemanasan berlebih dari jantung maka dia panas semua jawab panas bukan panas orang yang terkena serangan jantung karena panas itu demikian ini yang pertama kalau dari hati sesak dari hati itu biasanya identiknya dikarenakan rusaknya darah karena angin tidurnya terlalu malam begitu sehingga dia nyesek karena angin ada pun dari lima nyesek karena dahak jadi kalau dia nyesek banyak apa ini di dalam dada banyak lendir banyak dak ini berarti dikarenakan lima tapi karena kurang tidur nyesek karena masuk angin sebagainya karena hati meskipun semuanya ini memiliki hubungan arah dengan kolmu karena dijelaskan dari Aima masuk di sana juga Alimam Nukoyim kemudian Alimam Nufil Alhambadi kemudian Alimam Suyuti kemudian juga para Aima yang lainnya masuk Alimam Nujauzi menyebutkan bahwasannya segala organ ini merupakan pelayan atau rakyat rakyat kalau itu sebagai raja yang lainnya itu membantu dan ini punya kaitan semuanya jadi tidak akan bisa berdiri sendiri makanya dan dia adalah kolmu yang mempengaruhi baik dan tidaknya semua organ dan lebih rinci lagi untuk mengetahui ini hanya secara fungsi tadi karena masing-masing organ karena jantung itu sifatnya sumber haroro maka ciri yang paling menonjol adalah panas kalau limpa itu tempatnya kelembapan ciri yang utama ya timbunan dahak karena hati itu tempat menyimpan darah dan rentan terhadap angin maka ciri utama kalau dari hati berarti banyak angin dan sisa terperinci ada ini namanya disebut pola pola penyakit pola penyakit itu ya tadi campuran-campuran tadi kemudian dijadikan satu kemudian diberi judul ada dikarenakan dahak dingin dahak dingin itu biasanya orang bilang reak atau lendir dingin ada yang mengatakan ludah dingin yang kemudian tertimbun di paru ini dari limpa ini kan tertimbun di paru kemudian mengakibatkan sesak ada pun ciri-ciri yang tampak manakala paru-paru terganggu dengan dahak yang dingin diantaranya adalah kaki tangan dingin jelas kan sesak di dada seperti rasa tersedak batuk dengan ludah yang putih dan bening kemudian menyukai minuman panas dan hangat karena tubuhnya sudah dingin maka dia menolak yang dingin kemudian tidak gampang keringat paling gampang melihat orang yang dingin ya tidak berkeringat kemudian nyari di dada terangga terangga-hangat kemudian paru-parunya bengkak kemudian sulit bernafas sesak sulit bernafas berarti prinsip pengobatan metode pengobatannya kan penghangatan pembuang lendir menghangatkan badan karena dia kedinginan dan makanya makanan-makanan yang bagus kata tadi yang kita tayangkan video kan resep obat makanan yang bagus diantaranya minuman-minuman segar misalkan jahe pas nyesak minum jahe atau mau tidur bangun tidur minum jahe kemudian juga ada lada boleh lada hitam lada putih lada hitam itu sama saja cuma dikupas sama tidak dikupas saja di Indonesia banyak ada 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 habetusaudah jintan hitam gitu kemudian juga ada kencur kadang-kadang orang unyah kencur juga ada lengkuas merah ada kayu manis ada kapulaga banyak nih ini bikin minuman atau serai kadang-kadang orang bikin minuman minuman serai yang pada intinya menghangatkan tubuh punya sifat panas sehingga dia menghangatkan yang dingin dan punya sedikit rasa pedas untuk mengeringkan dak dingin tadi karena karakternya rasanya harus ada pedasnya karena pedas itu akan mengeringkan dak dan dendir karena dia sifatnya pengering pedas itu pengering yang dingin sementara dia juga harus panas dan panasnya itu menghangatkan dalam tubuh itu yang pertama kemudian yang kedua adalah dikarenakan luda panas atau dak panas atau lendir panas biasanya perbedaannya kalau yang panas warnanya kuning sampai kehijauan kalau yang dingin warnanya putih ada pun gejala yang timbul manakala terakumulasi dahak yang panas gejala yang muncul adalah susah untuk bernafas gangguan respirasi akut dan berusaha untuk bernafas berusaha untuk bernafas batuk dengan lendir yang menguning terengak jadi kalinya nafasnya jadi apa berusaha banget usaha banget sering begitu kelihatan kelihatan seperti itu kemudian paru-parunya bengkak haus dengan menginginkan minuman yang dingin kemudian sulit bernafas maka obatnya adalah untuk mengembangkan paru diantara makanan-makanan yang digunakan ada ya ini untuk berarti ya ini untuk mengeringkan dahak akan tetapi juga menyejukkan karena sifatnya panas tadi apel bisa tapi kulitnya kupas kulit apel sekitar satu genggam kemudian direbus kalau makan sama apelnya ya berarti kalau makan apelnya berarti sama kulitnya gitu ya makan apelnya sama kulitnya ini makanan obatnya tadi resep kemudian jamur kancing biasa kemudian dibikin sup gitu ya anggur bisa tapi kulitnya kulit apel kulit anggur lobak juga bisa kemudian juga pir buah pir kalau pir gak apa-apa gak kulitnya semua gak apa-apa kalau ini bisa juga yang aromatik seperti seledri gitu gak enak kalau gak kemangi itu ya kalau gak kemudian beluntas bunga-bunga seperti bunga kenangan bunga cempaka bunga melati dengan cara diseduh ini juga mengeringkan dahak tapi juga menyejukkan menyejukkan yang panas kemudian yang kedua yang ketiga adalah dikarenakan kelembapan paru jadi dahak itu udah banyak yang berasal dari limpa sehingga gejala yang muncul sesak di dada lendir dalam jumlah yang banyak bisa keluar tapi produksi terus dahak udah banyak tapi karena produksi terus kirim terus batuk dan berusia bernapas batuk gerok-gerok gerok-gerok itu sama malam hari kemudian susah tidur malamnya batuk nyesak malam hari nyesak batuk terus nyesak terus makan susah tidur orang batuk kan gak bisa tidur ada juga batuk yang bisa tidur tidur tapi oh ini gak gak bisa tidur karena batuk karena batuknya ngeluarin dahak kalau batuk yang keringan ya juga aja tidur ya tidur aja batuk tidur ini gak kurok-kurok harus ngeluarin kalau enggak ya kesel makanya dia gak bisa karena dia harus wek dulu pada orang-orang tua dulu itu seringnya pakai apa itu abu dapur dia ditaruh di wadah di oek ini disitu tuh iya kan tampilnya pak-pak-pak-pak besok buang abu dapur bukan pakai tanah kalau dulu di kampung-kampung saya ya nah ini gak bisa tidur kalau yang seperti ini ya kemudian juga berdebar jantungnya berdebar ya karena tadi adanya kelembab itu menyumbat haroro dari jantung ke paru makanya jantungnya juga berdebar selera makan kurang batuk terus dia dahaknya dia penuh mana bisa makan disini udah penuh sampai ke dadap makanya ketika makanan makanan dimasukkan kalau perut kosong kalau perut itu udah terisi maka dia tidak tidak bisa karena paling perut itu kan disini air atau makanan kemudian udara orang masuk angin kembung banyak angin juga gak bisa makan udah penuh banyak air juga gak bisa makan banyak makanan juga gak bisa makan ini dahakan apa ya dibilang cairan juga kental juga penuh di perutnya gak bisa makan gak selera makan bukan karena makanan yang gak enak kemudian muntah muntahnya juga kadang mengandung dahak kalau pengobat terkadang kalau minum obat dia kalau buang air besar juga dahaknya ikut membelit fesisnya jadi buang di fesisnya itu agak berbentuk ya kemudian tapi ada belitan ada dahaknya kalau dia di WC dilihat kemudian dicorong kemudian lepas dia lindirnya bagi yang perhatian pengobat perhatian kalau yang bukan pengobat biarin aja ikhlasin aja keluar ya kalau yang pengobat kalau buang air besar kan diteliti BAB saya kenapa ini bukan karena khawatir ada apa-apanya bukan oh ini jangan-jangan habis makan sate bukan masalah gitu tapi kita ngeliat oh dari BAB kan kita bisa ngeliat oh berarti saya semalam begini begini ada kekeliruan disini upaya doang ya untuk belajar saja kalau pengobat yang ngeliat lah BAB nya kayak apa bentuknya bentuk BAB nya menunjukkan kita sehat apa tidak kemudian juga kekurangan berat badan kurus tuh banyak tuh kurus tuh orangnya kan rata-rata kurus dulu kita waktu kecil juga sering ngeliatkan ya iya sesak dodonya itu kayak dada burung kemudian itu sering ngeliat anak-anak kecil yang terlanjang dada keleksian banget maka prinsip pengobatannya adalah tentunya menguatkan paru merendahkan energi fitur paru kemudian makanan-makanan yang ini tadi resep tadi makanan yang digunakan diantaranya adalah keju kemudian barley rebung makanya rebung ini di Cina ini harus manis rebung kadang-kadang kalau di Indonesia rebung kadang-kadang digunakan untuk lumpia lumpia isi rebu rebung ini banyak menyuka karena dia menyehatkan kemudian ikan gurame biasa gurame juga meluruhkan dah ke bawah bukan ke atas kemudian mentimun juga ke bawah kemudian rumput laut kemudian belimbing star ataupun belimbing sayur belimbing buluh kemudian yang keempat adalah karena kelemahan paru-paru dikarenakan kelemahan paru-paru itu sendiri gejala yang muncul adalah batuk adanya dahak reak yang putih tapi banyak kemudian tidak menyukai dingin kadang tenggorokan kering tetapi gak haus ketidak mampuan untuk berbaring terlentang terlentang itu mesak jadi harus pantalnya agak tinggi paling enggak tiga lebih banyak membuang nafas daripada menarik nafas jadi gini saya kasih contoh lebih banyak membuang nafas beda menarik nafas kalau mengambil nafas yang panjang ini beda keluhannya itu mempedu sama hati ini beda bukan keluhan paru lebih banyak membuang ini keluhan paru jadi beda karena pemobat itu begitu agak ribet kemudian panjang keluar panjang ini yang normal kemudian nyeri ditenggorokan berdebar berdebar kalau berdebar saya gak bisa contohin semua paham tapi kalau tarikan nafas sebagainya kadang-kadang perlu dijelasin aliran pendek dari urin yang memerah jadi buang air kecerahan terkadang memerah dan itu berarti gak lancar perut bawah bengkak sulit bernafas yang menetap atau muncul tiba-tiba kadang nyusuk terus kadang begitu hilang tiba-tiba nyesak sulit bernafas yang dipicu oleh dorongan-dorongan dengan bergerak jadi setiap kita ke aktivitas olahraga atau habis kerja itu nyesak naik tangga ini kan kita tadi naik tangga naik tangga nyesak maka pengobatannya adalah eh tadi ya pengobatan tadi kalau makanan yang bagus diantaranya ada barlay ada rebung ada rumput laut ada kedelai hitam ada kacang almond boleh itu bagus ikan gurame bagus lagi juga kacang mede kemudian kulit anggur kemudian juga lada hitam lada putih cengkeh juga bagus cengkeh itu juga bagus cengkeh ini sebenarnya bukan cuman pengharum jangan dihukumi cengkeh itu sebagai pengharum kalau cengkeh dihukumi pengharum nanti sholat jumat pakai cengkeh cengkeh ada dirokok repot yang harum jadi sunah cengkeh ini pengharum fungsinya ini bermasalah cengkeh fungsinya pengharum orang kok ada cengkeh sholat jumat kacau cengkeh cengkeh ini aromatik yang betul dia punya aroma aromatik sehingga dia meluruhkan dah kemudian mempelancarkan menguatkan energi vital paru yang terakhir sebenarnya masih ada beberapa tapi gak apa-apa satu lagi saya bahas secara singkat masih ada beberapa masih panjang saya singkat ya ini lemahnya energi vital paru kalau tadi kekurangan panas dari jantung ke paru sehingga dia tidak bisa mengontrol energi gitu ya kalau sekarang karena kurang kekurangan energi vital sulit bernafas kaki tangan dingin kadang flu baik itu bersin disertai batuk semua badan kayak orang beriang sakit semua semua badan pegel semua sakit semua kemudian sesak kemudian disertai dengan batuk susah bernafas ya ludah yang bening jumlahnya banyak batuk keringat berlebih kelelahan gak cuman pegel semua kelelahan juga ya ini terutama di musim-musim panas kering ini ada di bulan sebelum tamatan bulan Sa'ban bulan Ramadan juga masih bulan Sa'wal juga masih kemudian apa ini bul-kodah bul-hijjah sekarang muharam ya muharam muharam itu ini masih-masih masih kering ya kalau kering yang banget kan kemarin Agustus kemudian kelelahan takut dingin tidak menyukai angin kena angin sedikit dia sakit naf napanya sesak ini kena apa kipas itu gak kuat kan ada tuh orang yang kuat kena kipas kemudian sulit bernafas yang ringan sulit bernafas ringan jadi nafas yang kayak gini santai aja gak bisa berat kemudian suaranya rendah dan lemah tapi jangan heran ketika saya diagnosan itu cepet banget karena itu tadi karena suara Assalamualaikum Assalamualaikum itu kita udah tau ini penyakitnya ya Assalamualaikum udah tau juga penyakitnya pokoknya jangan bernafas yang cepet tau gimana lagi ceritanya begitu saya udah biasa ngajar begini berarti saya ngajar itu udah dari tahun tahun 95 ada pengajar resmi 94 pengganti guru pengganti akhirnya sudah diajarin untuk kerja 95 saya udah dilepas bener-bener resmi jadi pengajar sekarang 2.000 20 berapa tahun saya berarti yang ngajar 20 tahun 25 tahun 25 tahun saya ngajar kalau dibilang bosannya kalau membosankan ngajar itu 25 tahun bener dan prakteknya lebih lama dari ngajar makanya ya ini ya udah ditunggu lama-lama begitu 1 menit begitu ceritanya cuman lagi bicara panjang lebar pun udah saya tulis begini suara nendah lemah nafasnya pendek buang air kecilnya pancar jadi ada paketan hijauan yang kita sudah ketahui paru-paru bengkak terlalu lelah untuk bicara ini ngomong aja jadi ngomong dia jadi bukan masalah dia jadi ada paru-paru yang cerewet kering paru itu cerewet ada kita udah tahu orangnya banyak ngomong udah berarti paru kering selesai sudah berarti kejala paru kering itu blablabla kita udah tahu kan jadi tinggal memberikan sehatan juga ini pelit ngomong sudah jelas ngomong gak punya ketenang sebenarnya dia bukan pelit tapi emang tidak punya tidak punya kekuatan untuk ngomong ya kata orang gak tahu tuh orangnya pendiam bukan pendiam ngomong susah kalau ngomong terlalu perlebihan lelah ya suruh ngomong lelah kan ini keju ubi merah anggur kemudian lengkeng ya kemudian kalau kalau di pulau melayu sana batam batam tanjung pinang namanya ikan mandarin ya di pulauan-kepulauan ikan ya kayak ikan cedis-cedis ikan selar gitu lah ya kembung itu masuk juga kemudian kentang ada yang mengatakan harus kentang irlandia irlandia enggak kentang apa saja bisa kemudian beras kemudian apel kemudian ikan gurame juga bisa ikan emas juga bisa portal juga bisa bagus nih selain tadi obatnya kemudian royal jelly kemudian juga kurma kurma merah kurma hitam kemudian daging kambing roada kemudian labu siam gula batuk kemudian kalau daging burung pipit atau apa sirbikan hiu ini kalau yang punya kemudian sarang burung itulah segitu saja insya Allah dan selanjutnya nanti disampaikan di tanya jawab kalau urian semuanya nanti sampai jam 12 sampai hazan enggak selesai selesai malah ya itu demikian ciri-ciri ya jadi pertanyaannya bagaimana ciri-ciri yang kita bisa menetapkan ini karena apa ini karena apa jadi sedikit banyaknya kita uraikan dari mukodimah tadi uraikan bagaimana sifat jantung hati limpa maka bagaimana reaksinya kalau dari tiga organ ini kalau dari beliau beliau ini karena raja kan beliau ya jantung kan raja jadi beliau karena beliau hati itu jenderal beliau juga limpa lambung itu menteri badan urusan logistik beliau juga jangan sembarangan dia-dia aja tiga organ ini atau secara terperinci tadi saya sudah menyebutkan walaupun belum sampai karena jantung dan hati tapi paling tidak secara dari mukodimah tadi dari awal fungsi saya sudah menyebutkan sehingga bisa mengira-ngira sendiri secara terperinci tadi sudah saya sebutkan lima kelebihannya sampai puluhan demikian mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya baik sensei dan sebelum membuka sesi tanya-jawab sedikit lagi ketika kita tadi merebus bahan obat yang digunakan untuk mengatasi bagian dada ke atas maka perebusan itu cukup sampai mendidih nah sementara kalau bagian dada ke perut sampai mendidih kemudian kecilkan apinya dan kita biarkan sekitar 10 sampai 12 menit nah sensei ini bagaimana bagi yang belum tahu dan terjadi kesalahan dalam perubusan ini apakah akibatnya bisa fatal atau gimana ini bagus sekali ini memang perubusan kadang-kadang ini gini makanya secara umum gini secara umum itu orang kalau di media itu akan mengatakan satu gelas jadi setengah atau dua jadi setengah sebenarnya itu sebenarnya dibilang salah yang enggak dibilang benar juga enggak tetapi dia nyari aman nyari amannya maksudnya agar kalau dia memiliki racun itu hilang racunnya gitu ya agar racunnya itu hilang jadi memang dia diterapkan ke awam seperti contoh merebus dengan tanah itu itu juga untuk kalangan awam itu dianjurkan merebus dengan tanah karena kalau ada racunnya tanah tersebut menetralkan atau direbus dua gelas jadi satu gelas karena kalau dia ada racunnya maka dia menetralkan karena yang dimaksud racun adalah racun panas atau racun dingin bukan racun mematikan sehingga akan memberikan motorot bagi tubuh maka perebusan itu jadi setengahnya satu kedua panci tanah ini dua metode yang menetralkan sehingga dianjurkan oleh para pengobat tetapi ketika yang merebus itu pengobat itu sendiri ya gak boleh begitu jadi jangan gak boleh sama jadi gak boleh masa sebenarnya dari bajis udah belajar dari kecil masih belajar cara ngerebusnya sama aja contohnya gampang kalau artinya diterima alasan misalkan para ustad hafalannya sekian yang santrinya sekian kan ajar ya kiyainya sekian ustadnya sekian kemudian santrinya sekian yang gak ngaji awam sekian kan ada beda ya kalau yang ustad sama orang awamnya sama ini bedanya dimana kan begitu paling tidak kalau yang awam anak antum masya Allah antum ini dikira nama kita yang antum kalau dia tahu antum aja lumayan tapi ustadnya lebih beda lagi ustad-ustad pasal arah sama pengobat juga begitu seorang pengobat yang gak boleh dia paling gak panci keramik atau panci kaca karena dia sudah bisa menakar bagaimana dia akan tidak keracunan pokoknya dulu episode dulu pakai panci kaca episode sekarang pakai panci batu ini sebenarnya gak boleh ditiru tapi kalau anjurannya pas ya itu boleh makanya ketika perebusan yang seharusnya mendidih kemudian dikecilkan sebenarnya apakah ini bermasalah berbeda berubah fungsi fungsi kedadanya sedikit fungsi saya kasih contoh gini misalkan kita merebus kunyit kunyit direbus kemudian sampai mendidih tentu dia efeknya menguatkan energi vital paru artinya aromatiknya kunyit itu masih sehingga dia naik ke atas mengambang naik ke atas karena yang namanya tabiat itu bukan cuman sifat dan rasa bukan cuman panas dingin kering lembab manis asin asam pahit gitu ya bukan cuman itu tetapi arah gerak kalau aromatik pedas itu arah geraknya naik ke atas kalau aromatiknya masih kunyit itu aromatiknya masih itu dia bisa naik ke atas membebaskan gangguan paru membebaskan gangguan tenggorokan kemudian amandel terus naik ke atas menajamkan pandangan mata menghilangkan pusing terus tapi kalau dia dilamain lagi jadi 10 menit ke bawah aromatiknya dia hilang siapa yang ngangkat kunyit gak ngangkat maka dia akan bertahan di perut dia akan mengatasi gangguan perut entah itu nyeri perut berbagai macam gangguan perut tapi kan nanti punya dampak juga kalau perut sudah tidak memproduksi lendir ya nanti paru-paru juga terbebas dari tinggal membebaskan yang ada sekarang yang hari ini ada tapi obatnya itu tidak membikin dia tidak produksi bal tidak produksi dahak atau reak ya lumayan lah tetapi lebih lama tentunya karena tadinya yang seharusnya itu yang di perut membebaskan menguatkan perut agar tidak produksi yang naik ke paru menghilangkan yang masih ada di paru ini enggak yang di paru dibiarkan cuman menutup perusahaannya misalnya ini menutup perusahaannya yang beredar masih tapi kan ini enggak kalau direbus sendiri karena semuanya masuk ke perut perusahaan ditutup yang beredar di beredar lebih cepat kan lebih cepat kan nah itu begitu nah fungsinya seperti itu nah kalau memang dia cuman menutup di perut saja iya bisa jadi nanti kalau yang beredar di lapangan habis ya sudah gitu kan tapi butuh waktu kan butuh waktu tapi enggak aman karena metodenya aman bagaimana kalau kemudian yang lebih lagi jadi dari perut dia lebih turun ke bawah lagi jadi mengatusi gangguan-gangguan yang sifatnya ke bawah mengangatkan kaki juga dia berat di kaki melangkah berat itu juga kemudian memengkakan kaki itu lainnya ke situ lainnya ke pinggang ke bawah bagaimana kalau yang tidak tahu ya seperti itu cuman berubahnya yang harusnya cepat-cepat menjadi lambat secara teori walaupun bisa jadi begitu minum Allah sembuhkannya sembuh bukan karena obat tadi karena yang namanya pengobatan itu ujung-ujungnya mau gak mau dan wajib harus mau itu ke Allah jadi ketika kita minum bodoh amat dengan obat mau sudah sampai tenggorokan mau belum kalau Allah cabut penyakitnya ya sudah selesai kesembuhan itu dari Allah dan kita hanya menjaga kesehatan yang hilang dikarenakan kita tidak mensyukuri bisa jadi atau karena adanya ujian Allah SWT mungkin nah jazak lah kerasi atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini ikhwata selamat kami membuka sesi tanya-jawab silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di lantai phone halo ya halo walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu siapa di mana Ibu Dina dari Magelang silahkan Ibu Dina saya punya keluhan kadang kalau kebanyakan ketawa itu suka sesak nafas dan mata kadang gatel sampai ke ubun-ubun kepala itu kalau kalau alergi kambuh itu terus gatelnya sampai ke ubun-ubun gimana obatnya pernah sekali dibekam tapi setelah itu gak lagi karena itu masih dirasakan sampai sekarang ya Ibu sampai sekarang gak dibekam kenapa Bu ya karena supaya hilang gatelnya itu kok gak dibekam lagi kenapa kebetulan yang bekam saat ini sedang sakit jadi beliau belum bisa bekam lagi cari di tempat yang lain sementara ini belum ada karena di Magelang untuk yang ahwat itu jarang bekam untuk ahwat baik baik Ibu pertanyaannya itu saja ya pertanyaannya itu saja Ibu baik baik jazakil akhiran atas partifasinya silahkan terkadang ngesak pas saat tertawa sebenarnya hampir semuanya emosi itu bagus tapi berlebihan juga gak boleh ada istilah pengobatan klasik itu punya kalimat ikuan memang kalau tertawa lama-kelamaan itu akan membuat kering karena panas jadi jantung itu sumber panas tertawa mengandung unsur panas sehingga panas itu sendiri secara umum bagus karena sumber energi menghangatkan tubuh memperlancar peredaran darah tapi kalau kebanyakan paru-paru akan menjadi kering akan menjadi kesesakan juga jadi sebagaimana sedih sedih juga demikian sedih itu akan mengeringkan sebagaimana khawatir cemas khawatir cemas itu lembab akan melembabkan tubuh efek dampak terhadap tubuh yang tertawa berlebih itu gak bagus juga tetapi ini kaitannya dengan permasalahan yang saya katakan tadi gangguan pak nyesek paru dikarenakan jantung tetapi yang terkena paru imbas yang terkena paru buktinya pak gatel karena hampir pori-pori kulit ini kuat dan tidak itu bergantung pada energi vital diserahkan oleh jantung jantung raja diserahkan oleh jantung penanggung jawabnya adalah paru-paru karena gatel kalau pengobat klasik itu maka yang diobati parunya mengapa si gatel itu yang diobati parunya tinggal begini misalkan kan ada orang begini gatel eksim misalnya gatelnya itu tahunan tapi penampakan di permukaan itu kita lihat itu kering kita lihat kering orang akan menyangka itu eksim kering dalam pengobatan klasik kalau penyakit itu membandel gak sembuh-sembuh sembuh sebentar satu hari dua hari kemudian kembulasi ini namanya lembab karena bandel itu sifatnya lembab jadi bukan kering makanya obatnya tetap pengering obatnya tetap dan gatelnya mata gatelnya nyeseknya tetapi ketika beda lagi mata gatel mata merah itu karena paru gak kuat terhadap angin sebenarnya resep tadi ya itu efektif tapi kalau ibu lebih santai lebih gak terlalu berat itu kalau mau tidur mengunyah kencur seujung jadi kelingking mau tidur mau tidur itu mengatasi sesak dan menguatkan energi vital paru membersihkan energi vital paru ini sering digunakan untuk mengatasi gatel untuk mengatasi pada patah karena dia sifatnya naik kemudian juga nyeseknya dan memang terkadang kan kita sering dengar yang namanya gatel itu darah kotor cerawat darah kotor gatel darah kotor kotor yang dimaksud ini terkontaminasi dengan hawa entah itu panas entah itu terlalu dingin maka biasanya bekam bisa menjadi solusi karena kan ada dua hal yang mau menyebabkan seorang harus dibekam diantaranya adam, idah hajak keluarkan darah kalau dia berkejolak dan yang kedua ikhtajam oleh tabayuk keluarkan darah agar tidak tabayuk terkadang gatel dan sesak itu dikarenakan tabayuk karena itu efektif bukan itu begitu dan pada pengobatan makanya yang digunakan adalah obat-obat yang bersifat taruh antik dan berlalu angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lain selanjutnya semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Dina di Magelang masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung halo ya halo halo assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu siapa dimana saya Umu Anista dari Marabungo Jambi silahkan Ibu ini anak perempuan saya umurnya 15 tahun kita bulan ini sakit yang dirasakan itu cemas bekeringat batuk 15 tahun ya dia merasa gemetaran susah makan sakit di lambung dan dada merasa tidak nyaman terus ada dia sakit yang dirasakan dari lambung naik ke penggorokan dadanya seperti ditekan sangat kuat dia tidak bisa bernafas jantungnya berdebar-debar sangat kencang ini bisa 3 atau 4 kali sehari apalagi ada yang membuat dia merasa tidak nyaman seperti emosi yang sangat besar kencang suara berisi terus saya kasih herba herba yang saya kasih itu madu dan parutan kunyit 2 kali sehari terus dia mulai batuk batuknya berdahak keluar terus warnanya putih suaranya putih dahaknya putih dahaknya putih putih dahaknya terus kaliran makannya agak mulai ada tapi masih merasa tidak nyaman di lambung dan di dada setelah musah badannya sakit sakit semua terus perutnya saya tekan itu agak keras karena dia 3 bulan ini tidak datang haidnya terus BAB dia tiap hari BAB badannya dari 45 kg sekarang sudah 37 kg turun ya Bu ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh silahkan silahkan ini makanya kata lima penyakit itu kan ada dua bisa jadi dari dalam bisa jadi dari luar hawa yang ada dari dalam itu dikarenakan emosi entah itu khawatir cemas kangen rindu sedih berbahagia berlebih gitu ya berlebih gitu ya ketakutan berlebih emosi itu akan menyebabkan penyakit juga kemudian yang kedua dikarenakan makanan juga karena pola hidup kita makanan minuman kemudian menjadi dahak jadi sebab penyakit Allah turunkan kemudian seringnya ditempuh sebabnya entah itu karena emosi entah itu karena makan minum entah itu karena pola tidur kita gitu ya kemudian terkenal penyakit ada pun terbebasnya tergantung penyebabnya tadi kalau dari sisi emosi maka orang tersebut tidak bisa mengandalkan satu sisi ya karena kita melukui dalam satu lahvan saja seseorang yang terkena penyakit kolbu kemudian berimbas kepada badan maka mau gak mau dia pewabatannya dua alamnya dan syar'iyah gak bisa enggak gitu misalkan dia kenapa ini ini penyakit kolbu yang berimbas ke badan sedih yang berimbas kayaknya sak gitu ya maka kata tidak bisa pengobatan kolbu saja tapi harus ada pengobatan alaminya begitu sebaliknya ketika seseorang itu sakit seperti yang ibu ceritakan tadi anak ibu kemudian ada emosinya kemudian juga ada penyebab-penyebab dari sisi kesehariannya dari sisi pola hidupnya dari sisi makannya makanya ini dua pengobatannya alaminya dan syar'iyah ada pun syar'iyah tentunya diberikan solusi sama ustaz agar tidak cemas agar tidak sedih agar tidak khawatir agar tidak banyak pikiran karena kadang begini orang pusing karena mikiri pekerjaan misalkan misalkan orang di PHK contoh orang di PHK pusing sedih pusing gimana anak anak istri khawatir cemas kemudian di berobat dikasih obat bayar terasa terasa iya harusnya bukan begitu solusinya kenapa ini karena saya belum punya kerjaan anak istri gimana nasibnya saya kasih solusi nasihat Allah tidak mungkin membiarkan kita begitu saja Allah yang menciptakan kita pasti yang beriziki kepada kita gak mungkin Allah kemudian kita dibiarkan begitu saja itu gak mungkin pasti dikasih riziki tinggal terkadang kita diuji itu bisa apa enggak maka harus ada orang yang mengadakan pendekatan gak bisa kemudian oh ini obatnya ini obat ini udah benar atau racikan yang ini yang tadi di video ditayangkan itu sudah cuman belum jadi solusi solusinya tadi karena di sisi emosi harus dikelarkan dulu permasalahan emosinya padahal itu di dalam tubuh kita ada segumbal daging yang dia rusak rusak semuanya dia baik baik semua perbaiki dulu yang itu yang kolbunya itu kalau dia baik urusan urusan badan sebenarnya lebih mudah dan agar ada yang bisa memancing apa sih yang menjadi hidup permasalahan karena terkadang urusan dengan orang itu ribet kalau urusan dengan Allah baik-baik saja orang kadang-kadang itu karena Allah itu sangat pengasih sangat penyayang urusan itu selalu baik-baik saja makanya ada sesuatu pasti yang berkaitan dengan entah itu dengan siapa entah itu dengan siapa itu yang harus dikelirkan saya kasih contoh dulu ada orang yang dia sampai S2 sarjana komputer tapi dia gak gak mau setuntutan keluarga untuk jadi PNR dia ingin jadi apa punya perusahaan air minum isi ulang gitu ya sederhana ya orang tuanya gak kamu di sekolah tinggi-tinggi orang tuanya juga kaya gitu ya cuman ya tukang galon gitu ya kasar aja gitu ya kan orang tuanya kan iya gak dia dipaksa terus-harus kerja dikasih perusahaan ini ya gagal meriang terus dia nyesek terus menderita terus akhirnya saya kenapa gak bikin ya gak sih gimana sih kelihatan saya membiarkan anak ya kan yang penting dia happy ternyata begitu dikasih begitu dia bisa berhak dengan sendiri ternyata diem-diem dia juga merintis saya sendiri isi ulang karena kata dia waktu kecil itu dia ngeliat orang yang isi ulang itu besok saya tertarik selesai karena ada sesuatu yang di depan saya dia terbuka ya orang tuanya juga terbuka juga akhirnya sebenarnya saya berat juga yang ngeliat anak seperti itu pengennya kan kantor dan sebagainya kadang-kadang dengan orang saya kalau gak jadi PNS makan apa saya kalau kerja ini makan apa padahal sebelum kita sekolah aja kita udah makan ya kan dari kecil kita udah kasih makan jangan ngilang-ngilangin lah jangan ngilang-ngilangin kalau saya tidak kerja di pabrik ini kalau saya tidak kerja di perusahaan ini kalau saya di PNS saya makan apa ya di orang tuawi itu mikirnya juga kalau dia gak jadi ngasih makan anak istri apa ternyata yang punya perusahaan air isi ulang juga coba tanya ngasih makan anak istri ya Allah orang itu dari dulu juga Allah ngasih reseki anak-anak kecil kita lihat dia enjoy-enjoy saja gak tau bapaknya kaya, miskin, kurang enjoy saja pokoknya dia main sama temen main gundu kayak main apa balik metak umpat balik makan gak tau bapaknya dapet dari mana dia happy-happy saja tetap makan jalilah bu kalau obat ibu udah benar kita mau apa lagi kalau mau juga boleh diganti resep dengan yang ini atau kalau pas nyesak bikinkan air serai atau diguparkan jaisa dibakar air panas kemudian diminum itu perkara yang mudah justru yang berarti emosi tadi itu harus dikelirkan entah itu ibu pancing atau ada orang yang bisa memancing karena beranjaknya maja kemudian atau kalau perempuan usaha datangkan usaha kemudian kadang-kadang usaha itu gak bisa selesai karena orang baru orang baru dia merasa oh ini saya mau jadi nih kadang-kadang ibu harus memerintah teman-teman yang agak bijak kemudian dia memancing apa sih yang jadi masalahan kemudian diselesaikan karena kalau orang pusing karena lapar ya kasih makan jangan kasih jahe minum jahe penghilang pusing enternya dia lapar tambah mulas dia karena jahe itu menghilangkan angin mengeluarkan nedir perutnya tambah kosong lagi tambah pusing dia ya lepot jadi dah kalau pusing karena pikiran ya karena ya gak bisa pusing karena matematika gak bisa dikasih obat penghilang pusing solusinya ajari gak bisa ada masalah karena emosi maka pengobatannya juga selesaikan emosi dulu makanya ini namanya pengobatan secara alamnya dan susah ini ada salah kita ada injuran dari alimam yang menjelisir dan menghormat satu lakuan mungkin benar-benar langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan menikah selanjutnya baik jajak kalau keren saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya umu anisa yang berada di Muara Bungu Jambi baik kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Abdillah di Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinsi Waalaikumsalam Sinsi saya sering merasakan agak nyesek di dada merasakan kaki tangan perut dingin meskipun pada siang hari dan sering buang air kecil atau kencing apakah ini termasuk dari kelemahan paru-paru Sinsi ini saya tekan tadi ada kelanjutannya sedikit Sinsi dan ada dan saya belum dikaruniai keturunan apakah ini memang pengaruhi kesuburan saya jadi ini dua hal yang berlainan jadi tadi saya ceritakan tentang salah satu gejala tanda pola penyakit reak dingin mengganggu paru salah satu tanda yang paling gampang adalah kaki tangan dingin batuk sesak nafas kaki tangan dingin gampang tersedak kemudian tidak berkeringan nyeri di dada kadang-kadang terengah tapi gak mesti semua gejala itu ada gak mesti harus komplit 100% 1,2,3 itu cukup ini berarti bukan lemah paru secara khusus dia lemah paru tetapi secara umum ada dahak yang mengganggu paru kinerjanya apakah ini berkaitan erat dengan tidak punya keturunan itu cerita berbeda walaupun bisa jadi adanya dahak dingin karena angin misalkan tidurnya kemalaman suka minum kemudian dahak dingin ini kemudian mengganggu paru tidur kemalaman ini membuat produksi dari makanan menjadi rutubah makanan menjadi saripati makanan makanan menjadi rutubah gagal karena tidak diberi kesempatan untuk memproduksi ibaratnya kejar tayang dalam jangka waktu yang sempit suruh membikin sekian karton produk jamu misalkan kan repot enggak seharusnya 10 ribu kita cuma bisa membuat seribu yang seharusnya dijual dari sabang sampai merukai akhirnya ya cuma wilayah kampung tengah dapetnya cuma begitu karena kesempatan produksi itu terbatas jamnya tidurnya terlalu malam kesempatan produksi itu terbatas maka jangkauan yang diberikan itu ya cuman sekedar darah untuk kehidupan pribadi gitu ya sementara yang untuk esensi ginjal atau esensi kalau perempuan untuk ketaruh untuk spermanya untuk menjadi sel telurnya itu enggak ada ini penyebabnya bisa jadi satu ya ini angin dingin ya kan karena reak dingin ini bisa jadi dikarenakan cairan yang berasal dari limpa yang sejatinya maunya itu digunakan untuk menguatkan paru jadi esensi paru malamnya direak dingin karena terapar oleh udara oleh angin dingin tak itu karena ada campuran es tak itu tidur kemalaman obatnya tadi yang kita sampaikan tadi ada penmakanan yang bagus ada jahe segar ada lada hitam lada putih gitu ya kemudian juga kayu manis boleh serai boleh obat yang kalau ini makanannya kalau obat yang sudah dikonsumsi tadi yang ditayangkan di video nanti bisa cara udah video gimana ya video yang awal tadi cara mendapatkannya dari facebook official itu bisa dilihat kembali ya klik muncul lagi itu demikian dan penyakitnya dan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh dan bermanfaat bagi yang lainnya amin jazakalah keren atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Jawa Timur masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Joe di Lombok Assalamualaikum Sinsi Sinsi apa benar sesak atau sesak nafas ini termasuk penyakit keturunan dan apa bisa diobati sampai sembuh dan tidak kambuh selamanya ya jadi untuk memponis penyakit itu keturunan atau tidak ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan betul kalau dalam hadis suai muslim dan suai buhori seorang anak bisa berjenis kelaminal laki itu atau seorang anak bisa mirip orang tuanya gitu ya tentunya ini kualitas sperma atau siapa dulu yang mendahuli yang orgasme dulu gitu ini pernah saya bahas dalam pembahasan itu dan ini karena dalam kitab sesuai buhori dan sesuai muslim tentang yang pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi SAW karena pak anak-anak itu bisa seperti bapaknya dan seperti ibunya mirip atau berjenis kelamin ini laki atau perempuan ini punya kayak kalau hendak menuduh tuduhan namanya ini penyakit saya karena orang bapak saya kalau jenis kelaminnya wanita harus pikir-pikir dulu misalkan wajahnya mirip ibu jenis kelaminnya perempuan penyakitnya kayak bapak ini kan repot nih kalau kemudian yang dituduh adalah bapak waduh anak-anak saya itu urunnya dikit iya kan artinya lebih kuat ibumu makanya pengobat klasik dalam permasalahan ini memberikan gambaran begini jadi manusia itu punya periodisasi kalau periodisasi itu menyebutkan di dalam itu periodisasi lebih panjang sejak lahir janin namanya apa umur sekian namanya apa namanya apa namanya apa sampai meninggal itu ada namanya kalau kita kan kadang-kadang tahunya tiplu kecil kemudian fatah kemudian yang tua setelah itu apa yang tua nah ini imun kuih merinci panjang dan para pengobat itu menyimpulkan begini periodisasi pakai periodisasi jadi ketika seorang anak lelaki itu sudah gigi permanen tumbuh di usia 8 tahun maka dia tidak bisa dinisbahkan ke orang tuanya masalah penyakit karena dia si gigi permanen tumbuh ini merupakan tanda yang dimunculkan oleh Allah penguasannya dia bisa memproses makanan sendiri dan pertanggung jawab sendiri atas kesehatan sendiri kadang-kadang dicari-cari nanti enggak ini sesek nafas ini bapamu enggak sesek nafas mbahnya mbahnya juga enggak puyuhnya puyuhnya enggak bapak enggak mbah enggak buyut enggak habis buyut apa ya kan udah putus sekali kalau ada wareng canggah wareng itu orang jauh itu gantung seumur panjang banget sampai keturunan sab berapa mungkin yang ke tujuh mungkin jauh banget nuruninya kadang-kadang seperti itu jadi enggak 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 salah sendiri setelah gigi permanen mulai tumbuh dia memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya salah sendiri makanya kalau anaknya itu umur-umur sekolah kemudian dia nyantren di pondok SD itu L1 udah begitu pulang bengeknya kayak ustad emahnya kayak ustad asam murad kayak ustad bapaknya enggak punya asam murad enggak punya sesek nafas enggak punya karena kadang-kadang dia nge-fenustadnya polanya hidupnya gayanya ditiru ketemu bapaknya setahun sekali maka enggak niru bapak jadi disebut penyakit keturunan kalau gigi permanen belum tumbuh biasanya perempuan itu tujuh tahun usia tujuh tahun lelaki usia lapan tahun gigi permanen mulai tumbuh nah ini kalau sebelum itu maka disebut dia belum mengonsumsi apa-apa pencernaan belum sempurna maka dikarenakan bukan keturunan sih tapi kurang bagusnya energi prenatal esensi prenatal atau pra pembentukan kedua orang tua misalkan contohnya orang tua itu tiga bulan sebelum istri hamil suami atau istri entah suami entah istri kemudian apa tiga bulan itu dia pulang jam dua yang dimakan makanan-makanan yang cepat saji misalkan istrinya begitu maka kemudian anaknya punya penyakit anaknya misalkan berjenis kelamin perempuan karena orgasme misalkan suaminya dulu berjenis kelamin perempuan wajah mirip bapaknya kemudian dia gangguan sesak nafas mulailah dinisbahkan ke ibunya karena dia perempuan boleh dinisbahkan ke ibunya kalau laki dinisbahkan ke bapaknya tetapi kalau ini kan berarti pola hidup orang tua tadi jadi bukan orang tua ini tapi pas saat pembentukan di saat pembentukan sperma itu proses proses tidak membuahi tidak membuahi tiga bulan sebelum hamil suami istri ini sekian kesananya ya enggak tidak menentukan maka tidak bisa disebut keturunan tapi hasil upaya orang tua pada saat pada saat mau membuahi jadi bukan disebut keturunan keturunan berarti dari bapaknya juga mbahnya ke atas kan ini saya nyesak bengek ini karena bapak saya mbah buyu terus panjang terus panjang nah bukan begitu tapi bukan keturunan tapi stop di bapak karena upaya orang tua pada saat itu upaya kok tiga bulan pas produksi sperma dan sel telur itulah yang bagus dan tidaknya itu ikut memberikan andil karena memang spermanya dari hasil makanan dan minuman dan pola hidup yang tiga bulan itu kita lalui karena regenerasi sel dan seterusnya paling enggak total general tiga bulan kemudian anak lahir langsung itu bolehlah dinisbahkan kepada bukan keturunan tapi upaya bapak dan ibu pada waktu itu kalau keturunan itu sampai nabi-nabi nabi siapa nabi siapa enggak menyambung bukan keturunan tapi dikarenakan esensi prenatal atau pra pembentukan sperma dan sel telur pra pembentukan janin yang sebelum dibentuk ini yang kurang bagus hasilnya karena boleh jadi anak pertama tidak karena waktu itu mungkin polanya bagus anak kedua boleh jadi masalah atau anak pertama masalah anak kedua tidak harusnya kalau misalnya sekal keturunan ayo kita anak keturunan bengar anak turun diabet repot ini bukan begitu ya pak saya luruskan ini menurut klasik menurut yang lain saya tidak tahu itu ada pertanggung jawabannya seperti itu kalau enggak ya berarti enggak itu demikian baik jazak atas jawabannya dan pertanyaan dari Bapak Ju di Lombok pertanyaan terakhir di kesempatan ini dan sebagai penutup atau silakan ada hal yang ingin saya sampaikan disini yakni keterkaitan semua organ itu saling keterkaitan ada orang yang memahami secara keliru kalau segala sesuatu itu terjadi karena proses contoh misalkan alam ini dikandakan ledakan karena kemudian sebagian kecil membeku menjadi bumi sebuah proses yang menjadikan bumi menjadi alam karena proses pula kemudian manusia tiba-tiba ada dan seterusnya ini sangat dan di pengobatan juga ada yang demikian yang beranggapan bahwa sakit itu berasal dari upaya yang tidak benar sebuah proses sebuah proses dan sehat pun sebuah proses makanan menjadi saripati menjadi esensi esensi menjadi energi energi menjadi haroro jantung haroro jantung itu namanya perputaran proses ini keliru karena bagaimana mungkin kalau begitu kapan adanya haroro jantung haroro jantung itu diadakan oleh rutubah misalnya begitu oleh materi panas itu diadakan oleh lembab lembab diadakan oleh siapa oleh panas waktu itu lebih duluman antara panas dan lembab lembab melahirkan panas panas melahirkan lembab ini keliru karena panas terlebih dahulu karena korbu lebih dahulu ini pendapat mayoritas ulama katalimah itu korbu terlebih dahulu panas terlebih dahulu dan panas itu itu dari Allah karena tidak mungkin sesuatu yang wujud ada diciptakan diadakan oleh sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin maka sesuatu yang yang wujud pasti diciptakan oleh yang wujud tidak mungkin kemudian ini penyakit penyakit A misalkan flu flu dari mana dari virus virus dari mana dari proses alam bla 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 ya gak bisa Allah turunkan penyakit begitu pula dengan obat bukan karena proses kita ini obat dari mana dari hasil kami membuat bisa begitu yang benar adalah Allah turunkan Allah yang menurunkan penyakit ini gak mungkin tadinya gak ada penyakit gak ada flu itu gak ada dengan proses bla 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 kemudian baru ada yang gak bisa Allah yang jangan meniadakan gak mungkin sesuatu yang tiada bisa menciptakan sesuatu yang ada gak mungkin alam ini tadinya gak ada kemudian dengan suatu proses tiba-tiba ada alam ini gak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada begitu pula dengan penyakit penyakit itu ada yang mencipta Allah yang mencipta banyak-banyak berdoa kepada Allah istighfar kepada Allah kalau turunkan penyakit kemudian kita berdoa mohon kesembuhan mohon dipermudah untuk mendapatkan obatnya karena obatnya pun dari Allah yang menyembuhkan pun Allah gak ada kemudian dari tadinya gak ada jadi ada kemudian gak ada lagi ya sulapan pun ada triknya ini gak seperti itu tapi Allah yang menurunkan penyakit Allah yang menurunkan obatnya kalau Allah gendakit Allah juga yang cabut penyakitnya begitu jadi haror jantung itu dari Allah Allah yang memberikan kehendak kemudian memalasui makanan sebagainya jadi bukan sebuah mata rantai yang begitu ini menciptakan ini ini menciptakan ini jantung memuatkan limpa-limpa memuatkan paru-paru memuatkan kinjal-kinjal memuatkan hati-hati memuatkan jantung muter sehingga hilang kekuasaan Allah s.w.t ini makanya kita harus yakin bahwasannya selama ada penyakit pasti ada obat karena Allah yang menurunkan penyakit kecuali pemahaman kita penyakit itu ada dengan proses karena suatu proses alaminya kelihatannya alaminya keren kan maka ada penyakit ini selesai sudah tapi kalau kita masih yakin penyakit Allah yang turunkan obat pun Allah yang turunkan penyakit pun Allah yang mengangkat Allah yang menurunkan Allah yang mengangkat lalu sampai kita punya pemahaman penyakit ada dengan sendirinya dari tiada menjadi ada maka kita harus berupaya untuk meniadakan lagi udah kacau kacau makanya saya katakan selalu 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 saya katakan jadi yang namanya seorang pengobat itu orientasinya selalu kepada tauhid selalu kepada Allah selalu kepada tauhid ajak pasien itu untuk bertauhid kepada Allah SWT mau gak mau gak mau ya gagal kemudian mengikuti sunnah Nabi alaih salatu wassalam gak bisa gak bisa ditawar gak bisa ditawar karena yang memahami tentang Allah ya kalau sesuatu yang wajibkan ya kan iqlam huwimakallah anna yajibu alaina ta'alumu arba'il masya'ilal ala'ilmu wahua ma'rifatullah wajibkan diwajibkan atas kita semoga Allah merahmatikan maksudnya untuk mengetahui tiga permasalahan yang pertama ilmu dan ilmu itu yang paling utama dalam ma'rifatullah mengetahui Allah siapa yang bisa yang punya pengetahuan tentang Allah Rasulnya alaih salatu wassalam mau gak mau harus mengikuti sunnah Nabi alaih salatu wassalam bisa gak dengan cara Aristoteles dengan cara Hipokrates atau dengan cara siapa gak bisa yang paling tahu ya ma'rifatullah ya Nabi makanya ma'rifatuh Nabi mengetahui Nabi gak bisa gak ada tawaran untuk mengetahui Allah mereka harus mengikuti jalan Rasulullah alaih salatu wassalam barulah kita bisa menapaki baru bisa mengenal Allah ya kan ta'khidullah mentahidkan Allah bertawakal kepada Allah faham betul penyakit diciptakan oleh Allah ketika sakit maka tinggal menyerahkan diri kepada Allah Allah berhendak menyembuhkannya sembuh kemudian Allah hendak menguji beberapa saat lagi seterusnya walaupun belum sembuh ya dengan itu mudah-mudahan Allah kesabaran kita Allah mengampuni segala dosa kita dan menjadi pahala atas kesabaran kita kan yang paling penting kehidupan dia sakit disini mah paling lama 60 tahun gak ada orang yang sakit 60 tahun hampir gak ada kan sebentar gitu ya jadikan sakit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau diberi kesembuhan ya Alhamdulillah bukan berarti menyakiti diri lagi kenapa saya sembuh saya harus menyakiti diri yang Allah udah turunkan penyakit Allah turunkan obat kalau Allah masih mengingin apa masih menghendaki orang tersebut sakit dia banyak-banyak berdoa kepada Allah mendekatkan jadikan sakit untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan tawhid kita kepada Allah dan bermanfaat saya kirim bila taufiq l'dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh